Aktivis mahasiswa dari HMI mendatangi kantor PLN area Balikpapan. Mahasiswa tersebut mempertanyakan sikap dan komitmen PLN terhadap pemadaman listrik yang akhir-akhir ini kerap terjadi. Kerapnya pemadaman listrik di kota Balikpapan ternyata mulai membuat jengah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI ini. Mereka mendatangi langsung kantor PLN area Balikpapan untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait masalah kelistrikan di Balikpapan. Di hadapan manajemen PLN, aktivis HMI ini mempertanyakan komitmen PLN terkait zero atau nol pemadaman yang menjadi visi PLN. HMI pun meminta PLN dan Pemkot Balikpapan agar menjalin koordinasi yang aktif untuk menuntaskan masalah pemadaman listrik. Saya melihat PLN dengan pemerintah kota kurang koordinatif. Artinya ketika PLN membutuhkan ini untuk kota Balikpapan, pemerintah kota cenderung menutup diri. Bagaimana mereka saling kerjasama untuk kota Balikpapan yang lebih baik. Seperti pembangunan-pembangunan PLTG, pembangunan PLTU yang secepatnya harus memang harus disupport supaya siap untuk membackup listrik kota Balikpapan. Sementara itu pihak PLN belum berani memberikan jaminan kalau tidak ada lagi pemadaman di Balikpapan. Hanya saja PLN telah menyiapkan beberapa langkah apabila terjadi lagi pemadaman yang cukup lama. Salah satunya dengan memberikan potongan 10% dalam tagihan rekening pelanggan PLN. Terus kemarin terakhir unit 1, kita sedang komisioning, itu tahap terakhir. Tapi tahap terakhir kemarin ternyata belum lulus. Dan kalau belum lulus harus dicari tahu kegagalannya apa, kemudian usaha perbaikannya seperti apa. Itu nanti akan disertifikasi dulu dengan lead bank yang melaksanakan pengetesannya sebagai lembaga yang menstandarkan ini sudah layak masuk sesuai kontrak atau belum. HMI sendiri mengaku akan terus melakukan pemantauan selama satu bulan apabila dalam masa tersebut masih kerap terjadi pemadaman. Maka aktivis HMI berencana akan melakukan unjuk rasa secara besar-besaran ke PLN, termasuk unjuk rasa ke pemerintah kota Balikpapan. Hendra N Balikpapan TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!